. Komando Pasukan Gerak Cepat atau disingkat Kopasgat, merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Kopasgat merupakan satuan tempur darat berkemampuan tiga matra, yaitu udara, laut, darat. Setiap prajurit Pasgat diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando atau para ko, untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Kemudian ditambahkan kemampuan khusus kematraudaraan sesuai dengan spesialisasinya. Pada tanggal 19 Januari 2022, tentang validasi dan perubahan nama KORPS PAS khas menjadi Kopasgat. Perubahan nama itu sesuai dengan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep Garing 66 Garing 1 Angka Romawi Garing 2022. Perubahan nama itu sekaligus mengembalikan maruah asli dari pembentukan pasukan Komando TNI Angkatan Udara dan Pasukan Penerjun Payung Pertama Indonesia. Komando Pasukan Gerak Cepat dipimpin oleh seorang Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat atau Dangkopasgat yang berpangkat Marsikal Muda TNI. Yang kini Komandan Pasukan Gerak Cepat Resmi berganti dari Bapak Marsikal Muda TNI Eris Widodo Yuliastono dalam rangka pensiun, kepada Bapak Marsikal Pertama TNI Taspin Hasan. Itu artinya Bapak Taspin Hasan akan promosi bintang 2 atau Marsikal Muda TNI. Lantas bagaimana profil dan rekam jejak militer Bapak Marsikal Pertama TNI Taspin Hasan? Simak ulasan video berikut ini, namun sebelum lanjut pastikan sahabat NDK channel tetap support kami dengan like, share and subscribe, agar kita tetap semangat memberikan informasi menarik lainnya. Marsikal Pertama TNI Taspin Hasan Bapak Taspin Hasan adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara yang sejak tanggal 30 Mei tahun 2022 mengemban amanat sebagai Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat ke-28. Beliau merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1989, dari kecabangan korps pasukan khas dan mahir dalam bidang anti-teror atau detasemen Bravo-90. Sebelum menjabat Dangkopasgat jabatan terakhir beliau adalah Wakil Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat. Sejumlah jabatan penting di lingkungan TNI sudah banyak beliau emban diantaranya. Komandan Wing 1 Pasas tahun 2012 sampai tahun 2015. Kepala Staff Garnison tetap 2 Bandung tahun 2017 sampai tahun 2018. Wakil Komandan Kopasgat. Berikut cuplikan riwayat jabatan Bapak Taspin Hasan. Itulah profil singkat dan rekam jejak militer Bapak Taspin Hasan Komandan Kopasgat ke-28. Akhir kata selamat bertugas Komandan, semoga amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!